Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para alumni, santriwan, santriwati, meskipun tidak nampak santriwatinya Alhamdulillah saya masih terdaftar selaku mantan santri di sini Bukan mantan santri, tetap mantan santri di sini Salaku alumni saya tamat dari pesantren ini pada bulan Juli 1979 Dan kebetulan Yonsew Gus Saya pernah satu bangku dengan Gusron waktu sekolah di PGA Mungkin Gusron lupa Karena Gusron itu orang hebat Ketika kelas satu, ya guru saya pak pur ini sebelahnya Gusron kelas satu, begitu naik kelas dua saya ditinggal Gusron langsung naik kelas tiga Itulah hebatnya kaya kita Dan luar biasa memang prestasi-prestasinya luar biasa Para santri sekalian Hanya kebetulan kami serah ke dinas Setelah lulus dari sini, dari PGA Alhamdulillah kami melanjutkan kuliah di Surabaya Sekaligus juga tetap belajar Ngajinya tetap Kemudian saya ditugaskan di Madiun Agak lama, di Matrasa-Matrasa kecil Akhirnya saya ditugaskan di Magetan Bulan Maret yang lalu Salah satu wasiat dari Romo Yaseboh Almarhum Yai Mahmud Saya dibesen Dulu pak Yai itu kalau ada santrinya Jadi pegawai negeri, aku gak senang Kalau ada santri jadi PNS Kalau ngaji Termasuk saya ketika Soan kesini Yai masih sehat Bisa iya jadi pegawai negeri Gih, yai Kalau gak tenang Tapi sabun-boten di Gojelok Hanya beberapa pesan Wenggulik ilmu kuwi Orai sohasil Nek ora di kandeni karundungo Landungo ini dalam artinya kuzikir Jadi Nek pingin Ilmune manfaat Barokah Tesbahe kudu dicekel Neng dindi Mbah tesbah singketok Noposin boten kitok Nek insyaallah Sampai sekarang pun Saya gak lupa Nek rumiin Nentemrikan Bersubuh Nek kunarung Bahaya inulah Wiritan Nek dereng Serengeng ini Metu Meretak sedering Rampung Neku langsung Dipun sambung Soalan Tuhan Nek santri Saat ini Dukung boten Kerti Tetep Malah tambah Dan itulah yang menjadi Melatih kita Ketika masih usia-usia remaja Ketika saya masuk ke sini Usia 13 tahun Ketika masa usia remaja Itu selalu banyak Duduk di masjid Itu adalah Termasuk Syabun taibun Termasuk Tujuh golongan Yang nanti Mendapatkan payung Dari Allah Di saat orang-orang lain Mengalami kesulitan Dan itu dilatih di sini Dan inilah Karena kita dilatih Setiap hari Habis subuh Habis maghrib Belum nanti Kalau yasinan Ya Berlama-lama Sampai Kalau sekolah itu Anak pondok sering digosel Karena sering telat Telatnya Kegiatan Yang padat Mulai Bata subuh Kemudian ada ngaji Dan sebagainya Inilah yang bisa Membesarkan kita Kita tidak cahaya Menghadapi siapapun Dan apapun Dan Mohon maaf Kebetulan kami Dengan Gemblengan Di pesantren ini Pasiat-pasiat dari Yai Akhirnya saya dipercaya Namun demikian Keilmuan-keilmuan Yang kami Perlui dari sini Terus kita kembangkan Untuk Ngomong masyarakat Biarpun saya Kebetulan di kota Di madun kota Itu pun Nilai-nilai dakwahnya Tantangannya juga Tidak kecil Sama saja Yang penting Kita tetap dekat Dengan para ulama Kita dekat Dengan masjid Dekat Ada kepedulian Terhadap Santri-santri kecil Untuk Mengantarkan Anak-anak Bangsa Mengantarkan Calon-calon Penerus Umat ini Menjadi yang Lebih masrah Terima kasih Nyiun sewu Nyiun panggap Minta Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih